Intro Satu hal yang menyebabkan cinta kita pada Allah SWT Menyebabkan cinta Allah pada kita adalah Mencintai saudara kita sesama muslim Karena Allah SWT Tanamkan dalam diri kita Ketika kita bersahabat Ketika kita berteman Ketika kita ini bergaul dan lain sebagainya Dorongan kita untuk berteman dengan dia Dorongan kita untuk kemudian bersahabat dengan dia Itu karena cinta kepada Allah SWT Dia orang baik Saya akan berteman dia Dia orang soleh Saya akan berteman dia Dia orang yang kemudian mendahulukan perintah Allah Saya akan berteman dengan dia Dan insya Allah saya berteman dengan dia Karena saya mencintai dia sebagai seorang muslim Saya tidak mengharapkan apapun dari dia Saya tidak mengharapkan dia memberikan dunia kepada saya Tidak Tapi semata-mata karena Allah Dengan itulah nanti Allah SWT akan tanamkan rasa cinta Pada Allah SWT Dan Allah SWT akan berikan cintanya kepada kita InsyaAllah Nabi SAW mengatakan dalam haribu hadis Yang dilihatkan dari Anas bin Malik Nabi SAW mengatakan Allah SWT berkata di hari kiamat nanti Dimana orang-orang yang saling mencintai karena aku Bata Allah SWT Saya akan melindunginya Saya akan memberikan naungan Dimana tidak ada naungan selain naunganku Kata Allah SWT Kalian satu hal ya Yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita Kepada Allah SWT Dan kita mendapatkan cinta Mendapatkan cinta dari Allah SWT Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah SWT InsyaAllah kita akan selamat di akhirat nanti InsyaAllah kita akan selamat mendapatkan Lindungan dari Allah SWT Sebagaimana Nabi SAW juga katakan Ada tujuh kolongan Yang akan diberikan naungan oleh Allah SWT Dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT Salah satunya adalah Rojulan Tahaba Lillah Dua orang yang saling mencintai karena Allah SWT Istama'a lillah Istaraqa lillah Dia berkumpul karena Allah Dia pun berpisah karena Allah SWT